Terima kasih dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Margarito? Halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya, tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah ini hari Kamis besok ini pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain itu enggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Prof. Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini, saya masih ingat perdebatan-perdebatan Prof. Yusril dengan almarhum Prof. Harun Al-Rasid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau di bawah dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh, yang dikatakan tidak valid. Dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait. Pak Otto, saya mulai dari situ. Terima kasih sudah menonton!